Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak kali ini semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya di rumah aja sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini marilah kita sama-sama membaca basmalah bismillahirrohmanirrohim semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya bukunya disiapkan buku tulisnya disiapkan baik, kali ini kita masuk di tema 4 subtema 1, 2, dan 3 kita bahas sekaligus karena materinya sama yaitu tentang pantun nah sebelum mulai kalian simak video berikut ini dulu ya ada ikan di tanah di meja si kucing hilang entah kemana ada di rumah aja karena virus ada di mana-mana tapi kak kenapa ya akhir-akhir ini adek merasa tidak enak badan karena diam di rumah apa adek olahraga akhir-akhir ini akhir-akhir ini adek tidak pernah olahraga kak buah kelapa, buah kurma kakak beli di pasar pusat ada yang manis ayo berolahraga agar badan menjadi sehat buah kelapa, buah jambu yaudah yuk kita senang ikut ibu nah kira-kira apa yang dimaksud dengan pantun ya jadi pantun adalah sebuah puisi melayu asli yang terkait oleh beberapa aturan yang berlaku biasanya di dalam pantun juga terdapat pesan atau amanat yang ingin disampaikan di dalam sebuah pantun tersebut selanjutnya kita bahas ciri-ciri pantun yaitu yang pertama di dalam satu bait pantun terdapat 4 baris atau biasa disebut dengan yang namanya larik kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata nah baris pertama dan kedua di dalam pantun itu disebut sampiran baris ketiga dan keempat itu merupakan isi pantun biasanya disitu terdapat pesan yang ingin disampaikan ingat ya anak-anak di baris ketiga dan keempat kemudian pantun berlima AB-AB nah lima adalah bunyi akhir pada baris pantun contoh contoh beli cabai beli terasi belinya di kuningan virus corona harus dihindari dengan cara mencuci tangan nah pantun tersebut berlima atau berbunyi AB-AB bunyi akhirnya yaitu yang ustazah kasih tanda warna merah ya anak-anak jadi yang rima A sama dengan rima A yang akhirnya I dan I kemudian rima B sama dengan yang B bunyi terakhirnya An dan An bisa dipahami ya anak-anak itu jadi yang dinamakan rima selanjutnya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat yang disampaikan oleh si pembuat pantun contoh berlari pagi tentulah sehat dari rumah cukuplah dekat badan yang sehat pastilah kuat marilah jaga setiap saat nah berdasarkan pantun tadi baris pertama dan kedua tadi namanya sampiran berarti pesannya ada di baris ketiga dan keempat yaitu hendaknya kita selalu bersyukur dengan merawat tubuh dengan sebaik-baiknya nah kemudian ada macam-macam pantun yang pertama berdasarkan usia yang kedua berdasarkan jenis perhatikan tiga jenis pantun berdasarkan usia yang pertama ada pantun anak kemudian ada pantun anak muda lalu ada pantun orang tua pantun anak muda adalah pantun yang berkaitan dengan suka cita maupun duka cita masak anak-anak contoh kita menari keluar bilik sembarang tari kita tarikan kita bernyanyi bersama adik sembarang lagu kita nyanyikan nah ini contoh pantun anak-anak kemudian ada yang namanya pantun anak muda yaitu pantun yang membahas tentang kehidupan masa muda yang berisi perkenalan contoh pergi sebentar membeli roti rupanya roti sudah bercendawan senyum simpul tiada berhenti melihat dinda cantik kerupawan nah ini contoh pantun anak muda kemudian ada yang namanya pantun orang tua yaitu pantun yang berisikan tentang orang tua budaya, agama, dan nasihat contoh batuk lama tersembuh-sembuh akibat suka sembarang makan bangun pagi sembah yang subuh berharap rahmat serta ampunan kemudian ada pantun berdasarkan jenisnya yaitu ada empat ada pantun nasihat ada pantun jenaka ada pantun teka-teki dan ada pantun kiasan yang pertama kita bahas pantun jenaka yaitu pantun yang berisi hal-hal yang lucu dan menarik contoh kucing bermain dengan tali kera duduk membaca koran bagaimana hati tak geli kepala botak suka sisiran nah ini contoh pantun jenaka kemudian ada pantun nasihat yaitu pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti yang baik contoh pagi-pagi berolahraga keliling kampung bukit tinggi sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi nah yang ustazah kasih tanda merah itu berarti dia yang merupakan isinya berarti pesannya ada di baris ketiga dan keempat kemudian ada yang namanya pantun teka-teki yaitu pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberikan kesempatan untuk menjawab atau membalas pantun tersebut contoh pergi ke kebun panen kentang pulangnya membeli putu punya daun tak punya badan coba tebak apakah itu ayo coba tebak selanjutnya ada yang namanya pantun kiasan yaitu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal tapi tidak secara langsung contoh naik perahu dekat kemudi betapa harum bunga selasih elok nian resminya padi makin tunduk jika berisi nah ini pesannya juga ada di baris ketiga dan keempat baik sampai sini bisa dipahami ya anak-anak jadi tadi jenis-jenis pantun berdasarkan usia ada pantun anak-anak pantun anak muda dan pantun orang tua kemudian berdasarkan jenisnya ada empat yaitu pantun nasihat pantun jenaka pantun teka-teki dan pantun kiasan nah kalau sudah kita masuk di materi selanjutnya yaitu tentang setelah pantun ada syair apa sih syair itu kita bahas syair adalah jenis puisi berirama yang berasal dari daerah arab dan telah dibawa masuk ke nusantara bersama-sama dengan kedatangan islam saat itu syair telah mengalami perubahan bahasa menjadi bahasa melayu klasik jadi kurang lebih itu pengertian syair ada pun ciri-ciri syair yaitu bedanya syair bersajak AAAA berarti bunyi lima belakangnya sama AAAA kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata kemudian terdiri dari 4 baris setiap baitnya sama ya kayak pantun namun di dalam syair baris 1, 2, 3, dan 4 semuanya merupakan isi kalau pantun tadi di baris ketiga dan keempat yang merupakan isi kita lanjut baik kita simak sama-sama contoh syair yang pertama Indonesia negeri yang kucinta ramah penduduknya aman lingkungannya pemandangannya tampak di mata sungguh indah tiada duanya nah ini ujungnya AAAA semua ya kemudian contoh kedua Indonesia bumi kaya raya banyak tersimpan intan permata hutan gunung sawah dan samudera tidak habis sumber dayanya jadi maksudnya bersajak AAA itu bunyi belakangnya sama semua misalkan belakangnya AN AN berarti harus AN semua ya paham ya nah kemudian apa perbedaan pantun dan syair baik kita bahas perbedaan pantun dan syair nah kita bahas persamaannya dulu ya persamaannya jadi pantun dan syair itu biasanya sama-sama terdiri dari 4 baris kemudian sama-sama terikat oleh irama atau bunyi sajak kemudian pantun dan syair sama-sama termasuk jenis puisi lama kemudian perbedaannya yang pertama baris pertama dan kedua disebut sampiran itu jika di dalam pantun kemudian baris ketiga dan keempatnya disebut isi nah sedangkan syair kalau syair itu keempat barisnya atau kesemua barisnya itu merupakan isi yang berisi pesan dari si pengarang kemudian pantun terdiri dari sampiran dan isi sedangkan syair tidak ada sampiran namun dia semuanya merupakan isi kemudian pantun berirama ab-ab sedangkan syair dia tidak ab-ab tapi a-a-a-a saja kemudian pantun bahasanya boleh campur-campur sedangkan syair bahasanya harus sama kemudian pantun berasal dari melayu sedangkan syair berasal dari arab yang terakhir pantun 8-12 suku kata sedangkan syair 9-10 suku kata atau lebih jadi itu ya perbedaan pantun dan syair baik mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya anak-anak setelah ini tugasnya langsung dikerjakan supaya tugasnya tidak menumpuk ya nah sekian dulu dari ustajah sebelumnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Hirabbil Alamin sekian dari ustajah terima kasih sudah menonton sampai habis ustajah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton